SRIWUJAYFC harus merevisi target juara musim ini karena masalah internal yang menyebabkan hengkangnya silba pilar utama di awal musim. Ahmad Haris, asisten manajer SRIWUJAYFC mengungkapkan, di musim ini manajemen hanya menerjakan dapat finish di papan tengah, kendati di awal musim SRIWUJAYFC berada di papan atas. Dengan hasil yang realistis ini, setidaknya para pemain dapat bermain secara maksimal dan memberikan kemenangan di setiap pertandingan. Mungkin untuk target kita di papan tengah ya, kita harus realistis, kita harus lihat kondisi kita bahwa kita dengan materi ini harus optimis papan tengah atau tidak lima besar. Untuk mencapai target tersebut, manajemen SRIWUJAYFC merekut Subangkit sebagai pelatih kepala dan Hartano Ruslan sebagai asisten pelatih dan sejumlah pemain baru yang masuk di akhir putaran pertama. Tim Liputan SRIWUJAYFC Tim Liputan SRIWUJAYFC